Hino dan Mercedes-Benz merupakan kedua brand yang bersaing ketat di segmen transportasi bus besar di Indonesia. Bagaimana tidak brand asal negara Jepang dan Jerman tersebut memiliki data penjualan sesis terlaris untuk bus besar di Indonesia, bila dibandingkan dengan brand lainnya. Hal tersebut dapat ditandai dengan banyaknya logo Mercedes-Benz dan Hino pada bus besar yang lalu lalang di jalan raya Indonesia. Namun kali ini kita tidak sedang membahas kedua brand tersebut secara umum, melainkan lebih spesifik di kelas bus mesin depannya. Dan inilah beberapa perbedaan antara bus mesin depan Hino dengan Mercedes-Benz. Market Indonesia Secara umum untuk bus mesin depan Hino yang mudah kita jumpai saat ini, yaitu Hino Aka 8 yang merupakan generasi Hino Aka yang secara resmi masuk di Indonesia sejak tahun 2007. Sedangkan untuk Mercedes-Benz, yaitu Mercedes-Benz OF1623RF yang secara resmi diperkenalkan di Indonesia pada tahun 2018. Sebelum kita membahas keduanya, mari kita melihat sejarah perjalanan kedua brand tersebut di market bus di Indonesia. Kita akan mulai dari brand asal negeri Sakura, yaitu Hino. Secara garis besar, sudah 5 generasi Hino Aka yang beredar di Indonesia sampai sekarang ini. Pertama, ada Hino Aka 17 series. Hino Aka 17 series menjadi yang pertama muncul di Indonesia sekitar tahun 1985. Tipe yang pertama kali muncul adalah Hino Aka 174. Sasis ini mampu menghasilkan tenaga output maksimal sebanyak 175 PS dan torsi 461 Nm di 1800 RPM. Power yang cukup tinggi di 3000 RPM membuat Hino Aka terkenal galak di putaran atas waktu itu. Pada tahun 1993, kemudian muncul model Aka 176LA dengan sasis yang lebih panjang. Mesin juga sudah diupgrade dari 175 PS menjadi 180 PS. Hino Aka 176LA sendiri menjadi sasis pelopor sasis bus mesin depan dengan wheelbase yang panjang, beralih ke tahun 1995, di mana Hino mengeluarkan Aka 3H series, dengan beberapa pembaruan, baik itu di sektor engine, pengereman, dan juga desain dashboardnya. Di mana memiliki kapasitas mesin yang lebih besar yang mampu mengeluarkan tenaga maksimal hingga 190 PS di 2900 RPM. Sasis ini diproduksi sampai dengan tahun 2002. Kemudian pada tahun 2003, Hino meluncurkan Aka 1J sebagai penerus Hino Aka 3H series. Hino Aka 1J sudah berstandar Euro 1 dan memiliki kapasitas mesin sebanyak 7961 cc. Mesin ini mampu menyemburkan tenaga hingga 210 PS di 2900 RPM dan torsi maksimal sebanyak 565 Nm di 1500 RPM. Beranjak di tahun 2007, di mana Hino Aka 8 lahir. Hino Aka 8 merupakan generasi sasis Hino mesin depan yang banyak dijumpai sampai sekarang ini, terutama pada bus kelas ekonomi, AC tarif bawa atau ATB, dan sejenisnya. Bagi Anda yang sering melakukan perjalanan dengan bus kelas ekonomi di sekitar daerah Jawa Timur, Surabaya, Solo, dan juga Jogjakarta, pasti Anda akan banyak menjumpai bus-bus yang menggunakan sasis yang satu ini. Bagaimana tidak, sasis Hino Aka 8 terkenal memiliki harga yang terjangkau dan memiliki mesin yang bandel. Hino Aka 8 masuk di Indonesia dengan mesin standar Euro 2 yang dipersenjatai dengan mesin diesel turbo intercooler. Tenaga maksimum dari mesin ini adalah 215 PS di 2500 RPM, sedangkan torsi maksimalnya sebanyak 620 Nm di 1500 RPM. Berlanjut di tahun 2022 lalu, di mana Hino Motor Sales Indonesia meluncurkan generasi terbaru Hino yang bermesin depan dengan standar emisi Euro 4 di Indonesia, yaitu Hino Aka 240, di mana di generasi ini benar-benar mengalami peningkatan dari segi tenaga, teknologi, dan lain sebagainya. Tenaga maksimum dari mesin ini sebanyak 240 PS di 2500 RPM, dan torsi maksimalnya sebanyak 715 Nm di RPM 1500. Selain itu, mesin Aka 240 sudah menggunakan teknologi common rail dan masih banyak lagi keunggulan lainnya yang disandangnya. Untuk sejauh ini, Hino Aka 8 menjadi sasis yang cukup banyak digunakan oleh perusahaan otobus di Indonesia, bila dibandingkan dengan sasis lainnya di kelas bus besar dengan mesin depan sejauh ini. Kita lanjut di produk asal Jerman, yaitu Mercedes-Benz. Secara resmi, produk Mercedes-Benz dengan mesin depan masuk di Indonesia pada tahun 1971 dengan tipe Mercedes-Benz OF1113, yang pertama kali digunakan oleh PPD atau Perung Pengangkutan Jakarta. Pada tahun 1970-an, produk Mercedes-Benz yang satu ini mulai menggeser kepopuleran Chevrolet dan juga Mitsubishi Fuso T653, yang menjadi raja jalanan di era tahun 1970-an. Bertenaga 130 hp di 2.800 rpm, dan torsi maksimalnya sebanyak 363 Nm pada 1.700 rpm. Kejayaan Mercedes-Benz OF1113 harus meredup di tahun 1990-an, setelah sasis ini diberhentikan produksinya di Indonesia. Marketnya mulai diambil alih oleh Hino Aka, Nissan Sibi, dan juga Mitsubishi BM pada saat itu. Setelah sekian lama hilang di market bus dengan mesin depan di Indonesia, akhirnya Mercedes-Benz kembali lagi di pasar Indonesia dengan mesin depan di tahun 2018, di mana Mercedes-Benz secara resmi meluncurkan Mercedes-Benz OF1623 RF. Pada saat pertama kali diperkenalkan di publik, sasis Mercedes-Benz OF1623 terlihat menggunakan balutan bodi dari karuseri tentera malang tipe Max HDD. Dengan kembalinya produk Mercedes-Benz yang satu ini, seolah-olah ingin mengambil kembali market bus mesin depan yang saat ini sudah dipegang oleh rival terdekatnya, yaitu Hino Aka 8. Mercedes-Benz OF1623 hadir dengan tenaga maksimal sebanyak 230 HP, dan tosi maksimalnya sebanyak 800 Nm, kemudian diteruskan ke roda via transmisi manual 6 percepatan. Dengan diluncurkan sasis terbaru Mercedes-Benz OF1623 berpeluang besar pelanggan-pelanggan lama bus Mercedes-Benz mesin depan untuk ditarik kembali, terutama pada segmen bus kota, bus antarkota jarak menengah, apalagi dengan nama besar OF series yang dulu pernah mendapat reputasi yang sangat baik. Untuk sejauh ini peredaran bus Mercedes-Benz mesin depan ini tidak terlalu banyak seperti Hino Aka 8. Malum saja baru beberapa tahun diluncurkan, berbeda dengan Hino Aka 8 yang sudah menginjak umur 15 tahun beredar di market Indonesia. Speksifikasi Setelah melihat perjalanan kedua brand tersebut di market Indonesia, mari kita melihat lebih dalam lagi terkait spesifikasi keduanya. Kita akan mulai dari Hino terlebih dahulu, yaitu Hino Aka 8. Hino Aka 8 merupakan produk yang diproduksi oleh Hino sejak tahun 2007 sampai dengan awal tahun 2022. Karena sejak April 2022 lalu, pemerintah membuat regulasi baru, di mana semua perusahaan yang menjual kendaraan Niagara Diesel harus berstandar emisi minimal Euro 4. Dan Hino pun mengeluarkan produk baru di kelas bus mesin depan di era Euro 4 ini, yaitu Aka 240. Balik lagi di Hino Aka 8. Hino Aka 8 atau A215 ini memiliki mesin yang sama dengan Hino RK8, namun memiliki tenaga yang lebih kecil daripada saudaranya. Speksifikasi Hino Aka 8 menggunakan mesin diesel 7.684 cc dengan turbo intercooler dan mampu menghasilkan tenaga sebanyak 215 PS di 2.500 RPM dan torsi maksimalnya sebanyak 620 Nm di 1.500 RPM. Tenaga tersebut kemudian disalurkan ke roda via transmisi manual 6 percepatan. Sasis bermesin depan dari Hino ini terkenal digunakan sebagai bus kelas ekonomi, ekonomi AC, AC tarif bawah atau ATB, dan lain sebagainya. Pemilihan sasis ini dikarenakan harganya yang terbilang ekonomis bila dibandingkan bus mesin depan lainnya. Soal kenyamanan, karena termasuk sasis entry level, Hino Aka 8 masih menggunakan peer down. Mengingat fungsi bus ini juga sebagai bus ekonomi ataupun AC tarif bawah, kenyamanan bukanlah poin utama. Yang penting ekonomis, jika dibandingkan dengan saudaranya saja, Hino Aka 8 lebih murah mulai dari 150 juta sampai dengan 200 juta bila dibandingkan dengan Hino RK8. Selain itu, Hino Aka 8 juga disebut sebagai sasis yang umum dipakai oleh perusahaan otobus yang suka ngejar waktu, terutama untuk trayek pendeknya. Kencangnya, Hino Aka 8 juga dikarenakan masih menggunakan mesin yang konvensional, sehingga jika sering melihat bus Aka 8 yang kencang, bisa jadi bagian jantung pacu bus tersebut sudah dioprek demi mengincar kecepatannya. Lanjut ke generasi terbaru, yaitu Hino Aka 240. Hino Aka 240 terbilang belum banyak beredar di Indonesia. Hal tersebut memang wajar, mengingat umurnya baru berjalan satu tahun, sejak pertama kali diluncurkan di Indonesia. Hino Aka 240 diluncurkan oleh Hino Motor Sales Indonesia dengan standar emisi Euro 4 di Indonesia sesuai dengan regulasi pemerintah. Hino Aka 240 merupakan produk penerus Hino Aka 8 yang biasa digunakan untuk bus-bus kelas ekonomi di Indonesia. Hino Aka 240 menggunakan sasis jenis leather frame dan menggunakan peer down. Untuk GVW ataupun berat total kendaraan, Hino Aka 240 mengalami peningkatan dari yang sebelumnya sebanyak 14,2 ton di Hino Aka 8 menjadi 15 ton di Hino Aka 240. Untuk mesin mengalami perubahan utama, karena kini harus lolos standar emisi Euro 4. Mesin yang digunakan kini berkode J08EEF dengan adanya tambahan common rail, EGR, diesel oksidasin katalis dan juga ECHO, yang membuatnya mengalami peningkatan tenaga dan torsi. Dimana mesin diesel 6 silinder segaris pada Hino Aka 240, tenaganya kini 240 PS di 2.500 RPM, dan torsinya sebanyak 715 Nm di 1.500 RPM. Kemudian di sektor pengereman, Hino Aka 240 ini sudah menggunakan model Full Airbrake Auto Slug Adjuster, yaitu gaya pengereman lebih efektif dan lebih responsif lagi. Sedangkan untuk Mercedes-Benz kita akan lebih khususkan ke Mercedes-Benz OF 1623 RF. Mercedes-Benz OF 1623 RF merupakan produk Mercedes-Benz yang berstandar Euro 3 yang dikeluarkan secara resmi pada tahun 2018 lalu oleh PT Daimler Commercial Vehicle Indonesia, selaku ageng tunggal pemegang merek kendaraan niagal Mercedes-Benz di Indonesia di SBSD City, Tangerang. Pada acara pameran tersebut, terlihat sasis Mercedes-Benz OF 1623 nampak gagah dengan balutan bodi dari karuseri tenter malang tipe Max HDD. Pada kaca depannya terpampang besar, tenaga yang dihasilkan dari sasis ini yaitu 230 HP, yang seakan-akan menunjukkan bahwa sasis ini mempunyai tenaga yang lebih besar bila dibandingkan dengan rival terdekatnya, yaitu Hino AK-8 pada saat peluncuran tersebut, mengingat Hino AK-240 juga belum dirilis pada saat itu. Hal tersebut membuat Mercedes-Benz menjadi sasis dengan mesin depan yang memiliki tenaga paling besar bila dibandingkan dengan para kompetitornya pada saat awal peluncurannya. Mercedes-Benz OF 1623 menggunakan mesin yang sama dengan ini digunakan Mercedes-Benz OH-1525 dan juga OH-1526, yaitu OM-906LA. Dengan basis mesin yang sama, tentunya mempermudah pemilik dalam urusan mencari sperpak mesinnya. Untuk berat total kendaraan atau GVW sebanyak 16 tors, Mercedes-Benz OF 1623 ini disetting untuk menghasilkan tenaga maksimal hingga 230 HP dan torsi maksimalnya sebanyak 850 Nm. Tenaga tersebut kemudian diteruskan ke roda via transmisi manual 6 percepatan model G85 yang sudah dilengkapi dengan gigi overdrive untuk menambah efisiensi. Meski sasis ini ditunjukkan untuk kelas entry level, tapi sasis ini telah dilengkapi dengan berbagai fitur keamanan eksklusif dari Mercedes-Benz seperti sistem pengereman udara khas Mercedes-Benz, yaitu Full Air Brake System dan juga Auto Slack Adjuster yang membuat gaya pengeremannya lebih efektif dan lebih responsif lagi sama seperti Hino Aka 240. Mercedes-Benz OF 1623 juga sudah dilengkapi dengan stabilizer pada roda depan dan juga roda belakangnya. Unit pertama Mercedes-Benz OF 1623 dibeli oleh perusahaan otobus Citra Adilancar dan digunakan untuk traik dari Yogyakarta menuju Kuningan pada saat itu. Kemudian disusul oleh beberapa perusahaan otobus lainnya seperti perusahaan otobus Akas Green 2 unit, perusahaan otobus Haryanto 2 unit, perusahaan otobus Arimbi 10 unit, hingga di perusahaan otobus Harapan Jaya. Untuk saat ini pihak Mercedes-Benz belum mengeluarkan sasis booster baru yang berstandar emisi Euro 4. Dari keterangan pihak Mercedes-Benz akan dirilis pada tahun 2023 ini. Kita tunggu saja kabarnya. Harga Sesis Terakhir kita akan melihat harga kedua brand tersebut untuk Hino AK8 dengan mesin Hino A215. Berdasarkan beberapa referensi yang kami himpun, berada di angka Rp 480 juta sampai dengan Rp 500 juta. Itu pun kalau stoknya masih ada ya, karena sejak awal tahun 2022 lalu, sasis Hino AK8 sudah tidak diproduksi lagi karena regulasi pemerintah yang telah kita bahas sebelumnya. Untuk yang terbaru, Hino AK2 40 Euro 4 yang kami kutip di laman resmi, Hino Jakarta SEO.id seharga Rp 850 juta. Sedangkan untuk Mercedes-Benz OF 1623 berkisar di angka Rp 700 juta. Namun sudah tidak diproduksi lagi, kecuali masih ada stok produksi sebelum berlakunya, regulasi pemerintah yang mengharuskan semua perusahaan yang menjual kendaraan niaga diesel harus berstandar emisi Euro 4. Mengingat Mercedes-Benz OF 1623 ini masih standar emisi Euro 3 guys. Oke guys, itulah beberapa perbedaan antara bus mesin depan Hino dengan Mercedes-Benz. Dari pembahasan kita tadi, bagaimana tanggapan kalian kalau ada yang kurang ataupun ada hal-hal lainnya, mungkin bisa ditambahkan di kolom komentar video ini. Kalau suka videonya silahkan di-share, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di next video guys.